Intro Sejumlah perusahaan asal Singapura kabarnya akan membangun data center di Provinsi Kepulauan Riau. Ini disampaikan oleh Badan Pengusahaan Batam, di mana proyek-proyek tersebut dikabarkan akan berada di kawasan ekonomi khusus Nongsa Kepulauan Riau. Hal ini disampaikan setelah Ketua BP Batam Muhammad Rudy bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong pada beberapa waktu lalu untuk membahas soal potensi Batam sebagai data center. Ketua BP Batam Muhammad Rudy mengatakan bahwa pihaknya telah optimis tentang perekonomian Batam yang akan semakin meningkat di 2023 mendatang. Disampaikan bahwa ini dibuktikan dengan ada banyaknya investor yang menyatakan berminat untuk berinvestasi di Batam. Di 2021 lalu, perekonomian Batam sendiri telah tumbuh sebesar 4,75% dari sebelumnya. Dan pada tahun 2022, BP Batam menyampaikan realisasi investasi di wilayah Batam telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong dalam pertemuannya dengan Ketua BP Batam Muhammad Rudy mengungkapkan bahwa saat ini investasi sektor data center merupakan suatu hal yang penting di Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Singapura meminta investor data center di negaranya untuk melakukan perluasan usaha salah satunya di Batam. Tak hanya itu, Menteri Gan Kim Yong juga menyarankan agar Batam gencar melakukan promosi wisata ke Singapura menjelang akhir tahun. Ini karena mengingat Batam yang telah memberi kenyamanan bagi para wisatawan terlebih lagi menjelang akhir tahun merupakan waktu bagi para warga Singapura mencari hiburan. Sementara itu terkait proyek data center, sejauh ini telah ada 5 data center yang tengah dibangun di Batam, di mana mayoritas di antaranya berasal dari Singapura. Meski bisnis data center yang terdapat di Batam ini tidak termasuk dalam investasi besar lantaran lahan dan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, tetapi BP Batam tetap menginginkan adanya timbal balik dari investasi dan multiplayer efek. Menurut Ketua BP Batam, Muhammad Rudy, investasi dalam pembangunan data center di Batam itu tidak hanya datang dari Singapura saja. Pasalnya seluruh dunia sudah mulai melirik potensi Batam. Salah satunya adalah Dubai yang saat ini sudah mulai menunjukkan ketertarikannya di kawasan Nongsa Digital Park. Berdasarkan laporan perkembangan KEK Nongsa Agustus 2022, sudah ada dua pusat data internasional yang tercatat akan dibangun di Batam. Pertama PT Data Center First Nongsa Wan dengan investor Hong Kong dan nilai komitmen investasi sebesar 4,3 triliun rupiah. Dan yang kedua PT GDS IDC Service dengan investor asal Hong Kong dan nilai komitmen investasi sebesar 3 triliun rupiah. Tak hanya dari luar negeri, ketertarikan investasi di KEK Nongsa ini juga datang dari dalam negeri. Itu adalah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikabarkan juga berencana membangun proyek data center di Nongsa Digital Park yang nantinya akan menjadi pusat data nasional di wilayah barat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!